Wali kota Surabaya Tri Risma hari ini diisukan bakal diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus swab Bansos COVID-19 di KPK. Risma mengaku, belum menerima tawaran itu, ia juga menegaskan tidak mengincar jabatan Menteri. Selain mengaku belum menerima tawaran menjadi mensos, Risma utarakan alasannya tidak berani menggantikan Juliari Batubara jika tidak diperintahkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal ini dijelaskan Risma di depan rumah dinasnya pada Rabu 16 Desember 2020 kemarin, sehingga ia menyerahkan keputusan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Melansir dari Kompas TV, Risma mengaku takut karena tugas berat yang diembannya, di mana banyak warga Indonesia yang bergantung pada anggaran Menteri Sosial, termasuk Bansos, untuk program keluarga harapan. Sebelumnya, PLT Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Laka Seng mengaku mendapat kabar bahwa Risma akan mengisi posisi yang ditinggalkan Juliari Batubara. Yusuf yakin dengan hal itu karena kinerja Risma sebagai wali kota cukup bagus. Itu sebabnya Risma dianggap pantas menjabat posisi Menteri. Seperti diketahui, Risma sendiri tak lama lagi akan segera purna tugas dari jabatannya sebagai wali kota Surabaya, tepatnya pada Februari 2021. Lihatlah, saya mengikuti Bumega. Enggaklah, saya enggak pernah ngomong, ya nanti-nanti Juliata ya. Aku enggak anung. Yang jelas belum, ini seopo sih kayaknya. Artinya belum ada tawar. Ya dengan kemudian, kita wiemudian berita dari sudah-ah ya. Ketika dianggap pantas yang di Jahren Risma jadu dia, 10 tahun di Gangおang. Karena kita masih cedem. Rika ketika terakhir di depara supaya Tuna Yates, kita juga meng そう dia bahwa. Ketika di peruan dia sudah namunnya, Sprinkleya jadu teman légat. selamat menikmati selamat menikmati